Intro Menjadi salah satu perilaku sehat yang harus dilakukan dengan rutin ternyata ada hari potong kuku khusus bagi umat islam dikutip jurnal endurance beberapa kebiasaan yang dapat mempengaruhi kesehatan antara lain kebersihan tangan dan kuku jari salah satu menerapkannya dengan membiasakannya mencuci tangan sebelum makan masalah kebersihan ini tentu mendapatkan perhatian dalam islam meskipun dianggap sepele, memotong kuku memiliki keberkahan termasuk kapan hari yang baik dalam memotong kuku lalu bagaimana hari potong kuku yang baik dalam islam? Eits sebelum lanjut, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini boleh like, komen, share, dan subscribe terima kasih hari potong kuku yang baik dalam islam dalam islam tidak ada hari yang secara khusus ditentukan untuk potong kuku namun seseorang tidak bisa memotong kuku secara sembarangan ada adab tertentu yang harus diperhatikan sebelumnya misalnya, waktu yang dilarang untuk memotong kuku bagi yang akan berkurban saat idul adha jadi harus terlebih dahulu memahami hukum potong kuku sebelum kurban Imam Nawawi Rahimullah berkata artinya, adapun batasan waktu memotong kuku maka dilihat dari panjangnya kuku tersebut ketika telah dipanjang, ya dipotong ini berbeda satu orang lain dan hal lainnya juga dilihat dari kondisi hal ini juga lah yang jadi standar dalam menipiskan kumis mencabut bulu ketiak dan mencabut bulu kemaluan dalam penjelasannya atas disebutkan bahwa hari potong kuku perlu diperhatikan juga untuk hari-hari yang lain menurut Imam Ibn Qasim Al-Ghozi dalam kitabnya Hashiyah Al-Bajuri ada beberapa penjelasan mengenai adab hari potong kuku menurut hari dilakukannya yakni potong kuku hari Senin disebut mempunyai keutamaan potong kuku hari Selasa disebut bisa mendatangkan kerusakan dan kebinasaan potong kuku hari Rabu disebut dapat menyebabkan buruknya akhlak potong kuku hari Kamis bisa mengundang kekayaan potong kuku hari Jumat disebut sebagai hari terbaik karena bisa menambah ilmu dan sifat santun potong kuku hari Sabtu bisa mendatangkan penyakit di dalam tubuh potong kuku hari Ahad atau Minggu disebut dapat menghilangkan berkah meski begitu dalam penjelasan lain menyebutkan tak ada kemutlakan hari potong kuku yang baik ini bisa dilakukan kapan saja karena termasuk sikap membersihkan diri yang sangat dianjurkan Islam Islam mengajarkan kebersihan dan menjaga tampilan yang rapi termasuk merawat kuku dengan memotongnya secara teratur namun ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hari potong kuku yang paling baik adalah saat dilakukan pada hari Jumat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!